Rana Hiburan Berduka Rana Hiburan Berduka, salah satu komedia yang ternama Meninggal Dunia. Lelaki yang dikenal sebagai sosok yang baik hati itu berpulang sekitar pukul 6.38 waktu Indonesia Barat. Setiap makhluk yang bernyawa termasuk kita sebagai manusia, pasti akan mengalami yang namanya kematian. Hal tersebut merupakan suatu hal yang pasti akan terjadi dan tak bisa dihindari ataupun dipinta. Tapi kapan dan seperti apa kita meninggalkan dunia ini sudah menjadi rahasia sang pencipta. Karena apabila Tuhan telah berkehendak, semua makhluk ciptaannya akan kembali kepadanya. Rana Hiburan Berduka, salah satu komedian ternama Meninggal Dunia. Komedian Kelahiran Medan, 5 Juni 1989 itu menghempuskan nafas terakhirnya di rumah sakit akibat penyakit yang didaritanya. Meninggalnya komedian tersebut tentu membuat keluarga, sahabat, dan penggemarnya berduka. Terlihat para pelayat padati rumah duka. Tak hanya dari kalangan orang biasa, bahkan sederet artis papan atas lainnya juga melayat ke rumah duka. Dan tak sedikit pula dari sahabat artis dan komedian yang menuliskan ucapan Bela Sungkawa pada akun Instagram pribadinya. Kabar meninggalnya komedian tersebut pertama kali beredar melalui sebuah pesan singkat yang dikirim kepada pewarta. Adapun isi dari pesan singkat tersebut ialah sebagai berikut. Innalilahi wa inna ilaihi roji'un. Telah meninggal anak, adik, suami, ayah kami, pria Prayoga Pratama bin Irsyat Tanjung, Babe Cabita. Demikian isi dari pesan singkat tersebut. Almarhum ialah pria Prayoga Pratama atau yang akrab di sapa Babe Cabita. Mengenang kembali sosok Babe Cabita. Nama Babe Cabita dikenal luas setelah dirinya menjuarai ajang pencarian bakat stand-up komedi Indonesia yang tayang di salah satu stasiun televisi swasta. Tak hanya itu, Babe Cabita juga sempat menjajal peruntungannya di dunia seni peran dan kuliner. Salah satu judul film yang berhasil beliau bintangi ialah komik delapan dan kapal goyang kapten. Sekedar informasi, Babe Cabita meninggal dunia pada 9 April 2024 lalu dan perlu diketahui bahwa video ini hanya untuk mengenang beliau. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan. Saya selaku perwakilan dari kru Hot News yang bertugas pamit hundur diri. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!